Di Bali, tapi santai aja dia Terus gimana? Ya gak gimana-gimana Udah dilaporin ke polisi Udah kucari tau juga tentang dia Ternyata di Bali Rumahnya ngontrak Punya villa tapi kecil Kayaknya itu villa dari uang gue deh IG-nya Anita for Bali Bukan IG-nya aku for Bali Jadi dia tuh kayak Kayak suka Bantu-bantu Orang-orang susah di Bali gitu lah Tapi ternyata itu kamuflase aja sih Terus ternyata Tanah gue itu Yang mau gue beli emang bodohnya gue sih ya Gue gak minta surat-surat segala macem Jadi ternyata Setiap gue setor uang Itu gak ditaruh ke tanah tersebut Malah tanahnya itu Ternyata udah dijual sama orang Cina Empat bulan lalu Kan sinting Sumpah Bingung deh sama orang Kok masih berani ya berkasus sama gue tuh Tapi esoknya udah Udah dilaporin ke pihak kepolisian Tinggal dipanggil aja Ini tanah yang Ini tanah yang aku ditawarin juga ya Betul dok Yang tahun lalu itu loh Ternyata uang aku gak disetorin ke tanahnya Ya ambil Udah masuk 1,3M Sedih banget deh aku Tapi gak apa-apa itu pelajaran Lain kali mau beli sama siapapun Mau di itu dari temennya temen Apa segala macem itu harus jelas Segala macemnya Aku tuh terlalu percaya sama orang Terlalu bodoh Mendingan kamu beliin tanah di kuburan aja Hah Mendingan kamu beliin dia tanah di kuburan aja Yang kita mau buat tetanggaan Duh duit itu loh Iya yang aku bilang dokter beli deh Berapa are Jadi kita nanti tetanggaan Jadi kalau ke Bali kita punya tempat Untuk ngapa-ngapain Eh aku ditipu 1,3M Untung belum aku lunasin semua Coba kalau udah aku lunasin semua Habis uang aku digasak dia 4,7M Parah Ditipu sama siapa Namanya Anitta Anitta namanya Dia temennya Viti Supardi Ada orang Bali Aku kenal dari dia soalnya Terus Si cewek dan suami ini tuh Waktu aku lagi sering-sering yang ke Bali Pas mau Grand Opening Atlas Dia tuh ngepet aku terus Ngepet Terus aku lagi di Bali Di vila Ditanya lagi dimana Lagi dimana Gitu-gitu Waktu itu lagi sama Raimundo Dokter Ada saksinya Raimundo sama Blake tuh Andre Black Terus ditanyain kan Dimana 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 gitu Kayak ngepet banget gitu Aku pikir dia baik Terus aku bilang kan Aku lagi pengen beli tanah di Bali Aku pengen bangun villa Terus dia bilang Oh Ada nih Tanah bagus banget Terus kita lihat deh sama Raimundo Sama Blake Lihat tuh Tanahnya sih betulan ada Tanahnya beneran ada Tapi ternyata tanahnya itu Itu saat ditawarin ke gue itu Udah laku Udah dijual sama orang lain Kan gila ya Dan gue percaya aja lagi sama si Anita Nama suaminya Satya Nama suaminya Satya Nama istrinya Anita Yang pernah gue posting Gaudah lah Lajaran Share IG-nya Gue gak tau kalau IG Kalau IG Personalnya dia Tapi kalau Yang dia suka pake tuh Nama Instagramnya tuh Aku4Bali Waktu itu gue dipaksa-paksa Suruh follow dia Habis itu gue unfollow Karena gak guna isinya Nama suaminya 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 Terima kasih telah menonton!